belanja persiapan buat punggahan ramadhan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi untuk bunda-bunda semua ya teman-teman semua ya nah ini aku habis belanja untuk persiapan menyebut bulan puasa nah ini pengen sahurnya itu permintaan dari anak sama suami itu harusnya berkuah-kuah nah sekarang nih habis belanja aku nih ya bun tadi pagi habis sekitar 200 ribuan guys ya disini aku beli nih ayam kampung tadi beratnya sekitar 1,6 kg on ya nah ini ya terus per bumbu-bumbuan dulu guys ya aku beli daun kunyit ya terus harus dilengkapin ya bun karena kalau udah puasa tuh kita tuh males banget ya males banget untuk ke pasar setiap hari ini ya ini daun serai aku beli laun puas 2000 ya ini aku beli jahenya seribu kunyitnya seribu nih ya kunyit seribu sama daun jeruk seribu guys ya tuh ya nih tuh ini bumbu-bumbu yang basah ya guys lupa juga aku beli timun disini guys timun buat walaupun ya terus ada wortel aku beli wortel sekitar 3.000 ini kentang setengah tadi berapa 5.000 4.000 guys terus brokoli sekecil awit gini ya guys nih ini 6.000 guys nih ya sayur-sayur aja aku buka juga beli yang basahnya itu ya cumi seperempat tadi 15.000 terus sama udang guys aku beli udang harga sepuluh ribu nilai tanahnya baru-baru aku buat apa di sini ya aku buat peyek udang ini harga sepuluh ribu udangnya guys jadi yang basah-basah cumi sama udangnya nah kita sisihkan dulu aku beli juga cabai hijau ya kali seperempat harganya di 12.000 guys tempat kalian dapet berapa nih seperempat ribu ya ini teman persiapan ada aja ya ya kalau ke warung itu ke warung nggak banyak banget belanjanya karena di warung sini harga agak mahal guys nah ini cabai hijau nya seperempat di 12.000 main cabai hijau aku juga beli cabai rawit guys ya satu on tadi sekitar Rp7.000 nah Rp7.000 guys aku juga beli bawang putih tadi ini harganya Rp4.000 bawang merahnya harga di Rp6.000an guys setempat nggak milik guys jadi ini remaklum ya aku cari yang murah ya jadi uang 200 itu kita bagi-bagi dapet apa aja nah ini nih satu yang paling penting kalau dalam menyambut bulan puasa kalau di daerah aku Sumatera Utara Rangto Perapat itu kalau nggak mandi pakai air pangir atau mandi nih daun-daunan gini rasanya enggak after untuk kuasa guys ya nih namanya daun pangir ya ini macam-macam ya di dalam daun pangirnya ada daun jeruk ada daun pandan ada juga eh macam deh ya pokoknya aku kurang paham tapi kalau ini direbus ya daun-daunan ini ini wangi banget guys jadi ini untuk mandi kita saat besok nung sahur ya jadi sorenya kita mandi ini nah ini jangan ketinggalan ya kalau di daerah kamu ada enggak tradisi seperti ini ya sebenarnya bukan tradisi wajib ya kalau mau kerjakan kalau enggak enggak gitu ya tapi kalau kebiasaan kalau udah terbiasa mandi pangir gini kalau nggak dikerjakan itu rasanya kurang afdol ya jadi buat buat teman-teman ya yang punya di daerah kalian itu suatu eh tradisi atau eh kayak kewajiban silahkan ya komen di di video aku kali ini ya ini namanya daun pangir tuh kan Pak nah ini semua yang aku beli guys tadi dah bawa uang 200 ribu ya yang dapat ini saya tuh ya ini yang basah-basahnya ya nah ini yang serba kering sayur-sayuran ya guys nah buat bunda-bunda di sana eh udah persiapannya sampai mana yuk jangan lupa subscribe like comment ya dan share ya ke teman-temannya biar video video aku makin berkembang bye bye